Halo ML lovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Pada video kali ini, gue bakalan membahas tentang Mobile Legends M3 lagi nih. Gimana nih push rank kalian? Aman kan? Atau kacau nih? Keluhan MOBA sarankan untuk menonton pertandingan pemain pro buat refreshing atau sekalian mempelajari bagaimana cara main mereka. Dijamin bakalan membuat kalian lebih pro, karena saat kita menonton pro player, otomatis bakalan membuat kita menjadi lebih jago nantinya. Ya, kita bakalan dapat pengalaman pertandingan tingkat tinggi saat menontonnya. Biar main kita nanti lebih bervariasi lagi cuy. Di M3 ada beberapa hero yang sering di-ban, entah karena skill hero yang mengganggu atau memiliki damage yang sakit guys. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, hero yang sering di-ban pada turnamen M3 Mobile Legends. Yang pertama ada Hayabusa. Meskipun telah dilakukan nerf, pada hero yang satu ini, Hayabusa masih termasuk ke dalam kategori hero yang sering di-ban pada turnamen M3. Memang damage yang dikurangin lumayan banyak, tapi gerakan Hayabusa yang lincah ini bakalan berbahaya jika dipegang oleh tangan yang tepat. Apalagi di turnamen kancah dunia kayak M3, Hayabusa dapat melakukan farming dengan cepat, dan mampu bergerak, rotasi ke atas dan ke bawah. Mobilitas Hayabusa masih tinggi banget menurut gue. Cuma ya itu, sekarang energinya lebih cepat habis, jadi Hayabusa sangat membutuhkan buff, dan tidak recommended jika ditaruh di side. Ulti Hayabusa yang bisa ngehit lawan tanpa menunjukkan dirinya ini, yang buat Hayabusa overpower. Nah kalau udah selesai, dia tinggal kembali ke mark skill keduanya aja, yang udah disiapkan sebelum ulti lawannya. Ya mungkin itu kali ya, makanya Hayabusa itu nggak dilepas di turnamen kancah dunia Mobile Legends. Yang kedua Matilda. Matilda dari Hero Support Guys. Hero yang satu ini juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Matilda dapat melakukan rotasi dari tengah menuju atas ataupun ke bawah dengan sangat cepat. Yang paling ngeselin dari Matilda ini bisa mengejar lawannya sampai kemanapun. Nah untuk ngejar musuh yang melarikan diri atau membawa teman, bakalan ngebantu tim banget. Apalagi di kancah internasional dimana para pemain sudah melakukan latihan kerjasama dan memiliki kemistrinya masing-masing. Kalau kalian pakai Matilda di solo ranked ya, siap-siap mental aja cuy. Banyak player buta soalnya. Nah karena gerakannya yang lincah ini, Matilda menjadi hero yang sering di-band pada turnamen M3 cuy. Hero yang sering di-band pada turnamen M3 selanjutnya adalah Link. Link merupakan hero assassin jungler yang sering di-band sejak hari pertama M3 nih guys. Meskipun hero ini udah nerf berkali-kali, nampaknya masih cukup berbahaya jika dilepas. Link memiliki skill kabur yang cukup mengesalkan, bayangin aja. Lagi gebuk-gebukan, eh pas Link kritis tinggal ulti dan tinggal kabur aja ke tembok. Link juga merupakan hero dengan kemampuan farming yang cepat. Skill 2-nya ini bisa digunakan terus-menerus kepada monster hutan. Ya karena cooldownnya yang sebentar itu. Ulti Link juga cukup berbahaya cuy. Kalau kalian pinter ngepasinya, itu akan menyebabkan stun kepada hero incaran kalian. Nggak hanya itu aja, ulti Link bisa dipakai untuk membatalkan efek CC sebelum dirinya ini tertangkap. Nah karena terlalu lincah, Link sering di-band di turnamen kancah internasional Mobile Legends M3. Yang keempat, Estes. Estes adalah hero support healer. Selalu menjadi favorit hero yang sering di-band pada turnamen M3. Karena meta support healer lagi high banget, jadi Estes pun kena Bennett juga. Kemampuan Estes dalam regenerasi ini termasuk yang paling kenceng di Mobile Legends. Nggak hanya itu aja, jangkauan healing Estes mampu memberikan regenerasi kepada seluruh tim M3 ya cuy. Apalagi kalau hero Estes di-build semi-tank. Yaudah, otomatis bakalan nggak gampang mati dan mengganggu banget di pertarungan tim. Skill Estes kebanyakan healing, tapi selain itu ada juga kok skillnya ini yang berguna di pertarungan. Domain of Moon Goodness. Skill 2-nya ini dapat memberikan efek slow sebesar 90% ke musuh dan memberikan damage juga ke area itu. Tentu aja skill ini nggak kalah berguna sama kemampuan healingnya cuy. Yang kelima, Amon. Termasuk hero baru, Amon menjadi salah satu hero favorit yang di-ban pada turnamen M3 Mobile Legends. Hero yang satu ini memiliki kemampuan burst damage yang tinggi. Kalau berada di tangan yang tepat, waduh, Amon bisa dengan cepat menghabisi musuh yang dia incar cuy. Kemampuan Amon dalam bergerak juga cepat, memungkinkan dia bisa rotasi ke atas ataupun ke bawah. Meskipun hero ini telah di-nerf di bagian efek regenerasinya yang turun menjadi 3% dan dia ini lebih terlihat kalau lagi kamuflase. Tapi Amon masih diakui sebagai hero yang berbahaya di turnamen M3 kali ini. Amon ini anti single target, karena dengan skill kamuflasenya, dia bisa melarikan diri dari pertempuran dengan cepat. Karena kemampuan Amon yang cukup mengesalkan inilah yang menyebabkan dia di-ban di turnamen M3 Mobile Legends. Yang ke-6, Eve. Eve adalah hero Mage yang biasanya ditaruh di mid lane. Hero ini memang masuk ke dalam kategori yang sering di-ban di M3 Mobile Legends. Mage yang satu ini memiliki ulti yang luas banget dan memiliki damage yang lumayan lah. Kalau ada team fight, ulti Eve ini akan mengganggu pergerakan lawan cuy. Nggak hanya di skill ultinya aja, skill kedua dari Eve Void Crystal juga mengganggu pergerakan musuhnya. Skill duanya memiliki damage yang lumayan sakit dan memberikan efek slow sebesar 35%. Walaupun hero Mage pertahanannya juga cukup tinggi daripada Mage yang lain, makanya hero yang satu ini cukup menjengkelkan dan berbahaya jika lepas. Banyak combo juga sih yang bisa divariasi sama hero yang satu ini. Yang ke-7, Nathan. Hero yang sering di-ban pada turnamen M3 selanjutnya guys. Nathan adalah hero marksman yang biasanya dijadiin jungler. Nathan memiliki damage yang cukup sakit. Walaupun MM, damage yang dihasilkan Nathan adalah magic damage. Makanya item kayak radian armor disarankan banget untuk melawan Nathan. Yang membuat Nathan cukup OP ada di skill ultinya yang bisa menghasilkan damage berkali-kali lipat. Karena bayangan Nathan itu ikut nyerang cuy. Nggak hanya itu aja, Nathan juga punya skill 2 yang jika skill tersebut dikeluarkan, bakalan mendorong hero yang sedang mendekatinya. Ya kayak efek knocktack ke belakang gitu. Nathan memerlukan stack untuk menambah movement speed dan attack speednya. Nah kalau udah penuh tuh, attack speed Nathan bakalan nggak ada obat. Walaupun kena nerf, Nathan ini masuk ke dalam kategori hero over power cuy. Makanya nggak heran kalau hero yang satu ini menjadi salah satu hero yang sering di-ban pada turnamen M3 Mobile Legends. Itulah hero yang sering di-ban pada turnamen M3 Mobile Legends kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar aja. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.